Intro Yalom, selamat pagi bagi kita semua Bersyukur kita kembali berjumpa pada pagi hari ini Melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 7 Oktober 2023 Kita mohon tuntunan roh kudus untuk membaca firman Tuhan Kita berdoa Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menikmati kehidupan Di hari baru karuniamu Saat ini kami mau membaca firmanmu yang menjadi pedoman kehidupan kami Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang kami embat Kiranya roh kudusmu memberkati kami semua Memahami firmanmu untuk kami lakukan dalam kehidupan ini Bersabdialah Tuhan kami sudah sedia mendengarkan dalam keampunan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Hermat Tuhan dari Injil Yohanes Pasal 11 Ayat 45-57 Di bawah judul Persepakatan untuk membunuh Yesus Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul Dan mereka berkata apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan diam maka semua orang akan percaya kepadanya Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita Tetapi seorang diantara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu Jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu Dan bukan untuk bangsa itu saja Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum diantara orang-orang Yahudi Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun Ke sebuah kota yang bernama Efraim Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya Pada waktu itu hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem Untuk menyucikan diri sebelum pasca itu Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam baik Allah Mereka berkata seorang kepada yang lain Bagaimanakah pendapatmu? Akan datang juga kah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang farisi Telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada Memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia Demikian firman Tuhan Amin Ema renungan firman Tuhan tak terbatas Jika sesuatu disebut tak terbatas Tidak mungkin ada sesuatu yang dapat membatasinya Begitupun dengan Tuhan dan pekerjaannya Yang tak dapat dibatasi oleh apapun Termasuk rancangan manusia Perikop ini mengisahkan mahkamah agama yang berisi orang-orang farisi Imam-imam kepala bahkan imam besar yang berencana membunuh Yesus Namun demikian upaya yang mendak membatasi pengaruh Yesus Justru berbalik untuk mengakui mujizatnya Namun ada hal penting yang tidak disadari terlebih oleh imam besar Kayafas Adalah nubuat tentang kematian Yesus bagi semua bangsa Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Justru semakin membuat pemberitaan Injil semakin meluas Hal ini menegaskan bagi kita Bahwa segala usaha untuk mengintikan pengaruh Yesus Bagi orang banyak yang direncanakan oleh para pemuka Yahudi Ada dalam kuasa Allah Sampai hari ini masih banyak yang mencoba untuk membatasi Bahkan ingin menggagalkan misi Allah untuk menyelamatkan dunia Berbagai cara bahkan kesengajaan melakukan kejahatan Adalah bentuk perlawanan terhadap pemberitaan Injil Tidak jarang gereja harus berlawanan dengan para pemuka dan penguasa Yang berusaha untuk menghalangi pelayanan Karena bertentangan dengan kepentingan mereka Bahkan sering kita sendiri sebagai pribadi Tanpa sadar bahwa kita sedang membatasi karya Tuhan Kadang kita terjebak dengan kepentingan pribadi Lalu mengabaikan kendaknya Ingat bahwa kedaulatan kuasa Tuhan Menumbuh hati dan pikiran manusia Tidak ada satupun yang dipikirkan dan direncanakan Luput dari kekuasaan Allah Karena itu hiduplah dalam ketergantungan hanya kepada kuasa Tuhan Roh Kudus memberkati kita semua Amin Kita berdoa Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Untuk penyertaanmu dalam membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya kami mampu melakukan dalam kehidupan ini Saat ini kami mau memulai kegiatan kami Berkati kami semua Kiranya apa yang kami lakukan Kami kerjakan Boleh terjadi sesuai kehendakmu Inilah doa kami Ampuni segala dosa kami Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus berkati Shalom